Intro Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Bantan. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah 3 tahun di Tangerang Selatan jadi korban tabrak lari. Libur panjang penumpang KRL di stasiun rangkas Bitung Melonjang. MotoGP kembali digelar di Mandalika. Jumlah penerbangan pun ditambah dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Kelombo. Intro Seorang ibu rumah tangga di kecamatan Cikande menjadi korban penipuan modus ganjal ATM dan kehilangan uang puluhan juta rupiah. Kejadian bermula saat korban hendak berbelanja bersama anaknya sekaligus mengambil uang di mesin ATM yang berada di dalam minimarket. Namun korban panik karena kartunya tertelan mesin ATM. Namun saat korban keluar dari minimarket, korban dihampiri seorang pria dan menawarkan bantuan. Meski sempat ragu, namun korban akhirnya kembali ke mesin ATM setelah terus diyakinkan oleh terduga pelaku. Korban kemudian diminta menekan nomor pin dan menekan tombol pagar, namun kartu tersebut tidak juga keluar. Saat pulang ke rumah, korban melaporkan kejadian ke sang suami. Sontak sang suami kaget saat dilihat saldo di mobile banking jika uangnya sebesar 41 juta rupiah habis. Dan telah terkirim ke nomor rekening orang lain atas nama Nurholis yang tak dikenal korban. Dia tuh kan lagi belanja di saya, jadi dia tuh menarik uang terus gak bisa katanya macet disitunya. Terus ada si bapak-bapak yang kayak nuntun dia tuh ke ATM-nya buat hituin. Terus pas dia tuh udah keluar, terus katanya uangnya tertelan. Terus kartunya juga gak bisa diambil. Kemarin tuh saya ceritanya mengambil tuang ya gitu. Udah gitu saya masukin aja. Kan nyala yang gak kalau mati, kalau mati saya. Tapi gak gitu ya, gak jalan. Terus saya masukin aja kartu. Gak udah masukin kartu yang kliennya Alfa itu. Bu, error mesinnya. Udah error kata saya. Saya klik-klik tuh ya. Biar keluar lagi. ATM-nya taknya gak bisa. Korban lalu melihat CCTV yang ada di toko sualayan. Ternyata terduga pelaku sudah masuk terlebih dahulu sebelum korban bertransaksi di ATM. Korban bersama suami melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan berharap uangnya dapat kembali. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Warga di kampung Tambak, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibada, Kabupaten Lebak, Geger setelah salah satu warga di kampung tersebut menemukan seekor ular sanca berukuran besar di saluran air. Khawatir akan membangsa hewan ternak, sejumlah warga langsung berusaha menangkap ular sepanjang 3 meter tersebut. Warga sempat kesulitan karena ular masuk ke saluran air kamar mandi yang berukuran kecil. Bahkan warga terpaksa membongkar sebagian saluran air dengan menggunakan linggis. Ular masuk ke saluran air setelah salah satu warga melihat saat sedang memperimakan burung. Setengah ditangkap, ular malah masuk ke lubang saluran air milik salah satu warga. Warga memperkirakan sudah lama di sekitar pemukiman warga karena beberapa kali warga kehilangan hewan ternak yang diduga dimangsa oleh ular. Saya lagi ngumpanin burung di situ ya, di rumah nih. Ketika saya nengok ke kiri, ada ular. Jadi itu ular sanca, dia lari ke sini, jalan terus ke sini. Nah, sampai sini dia masuk ke kamar mandi, ke rumah ibu ini, ibu Wina. Udah gitu saya manggil warga, biar supaya pada bantu ngambil gitu. Udah masuk, kelihatan kepalanya sama buntut. Jadi, kepala udah sebelah, kaki udah sebelah dipegang buntutnya, lalu masyarakat ngambil pipa apa buat ngedongkel-dongkel. Udah gitu ditarik, dapet kira-kira kurang lebih setengah jam, lalu kita bawa ke sini. Sampai sonok, kita dimasukin ke karung. Setelah berhasil ditangkap, ular akan dilepas ke tengah hutan jauh dari pemukiman warga. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Lemak. Ibu-ibu rumah tangga di dua desa di perbukitan kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, sedikit bisa bernafas lega setelah mendapat bantuan air bersih. Warga yang datang membawa berbagai tempat penampungan ini, tampak bergiliran mengisi jerigen atau galon meskipun harus saling berebut dengan warga lainnya. Air bersih yang mereka terima akan digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memasak, mandi, mencuci, dan minum. Sudah tiga bulan sejak memasuki musim kemarau, wilayah mereka kesulitan air bersih. Nah, kalau untuk mencukupi kebutuhan kayak gimana tuh? Karena kalau sungainya kering begitu? Beli. Beli, kalau ada yang punya. Sudah berapa lama, Bu? Sudah lama. Dua bulanan lebih. Lebih kayaknya. Sudah tiga bulanan kali, Pak. Tiga bulanan ya? Iya. Oh, malah seneng banget makanya nanya ini buat gimana, Pak? Makanya langsung memanggil semua warga di sini. Selain untuk keluarga, bantuan air bersih juga disalurkan ke tempat-tempat ibadah. Terdapat dua truk tangki yang masing-masing berkapasitas 8.000 liter yang dikirim oleh polisi ke daerah terdampak kemarau panjang. Berjaya dan pengarengan mengalami kekeringan dari beberapa bulan yang lalu. Kemudian menyikapi situasi tersebut, kami atas perintah dan petunjuk dari Bapak Kapol Silegon, jajaran Polsek Bojenegara, menyalurkan bantuan air bersih gratis kepada para masyarakat yang membutuhkan. Ya, betul. Kami sampaikan bahwasannya beberapa warga tadi kita salurkan dari rumah ke rumah air bersih yang telah kita siapkan. Polsek Bojenegara juga akan terus menyalurkan bantuan untuk masyarakat membutuhkan guna mengurangi beban yang dirasakan warga saat ini. Distribusi air bersih akan dilakukan secara bergala karena ada sekitar 10 kampung di wilayah perbukitan yang terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih. Aril Maranus dan Aji Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Seran. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita Banten. Atas nama redaksi yang bertugas, saya Maya Meliasari mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!